Ece, jadi kira-kira di tanggal 11 September 2024 ketika gue lagi scroll-scroll Twitter tiba-tiba gue menemukan sebuah satu berita Ini beritanya dari Tempo dan sebenernya beritanya tuh udah dirilis di tanggal 10 September 2024 Cuman kalo misalnya gue liat dari judulnya, ini bener-bener membahagiakan banget Karena kita bakal coba buat ngomongin soal dunia, lingkungan hidup dan juga kehutanan Siapa disini yang gak cinta tentang tempat yang ijo-ijo, lingkungan yang ijo-ijo Naik gunung gitu, dan banyak banget orang-orang yang naik gunung tuh pasti so-called mengatakan Kalo misalnya dia tuh pencinta lingkungan, padahal tidak Nah tapi taukah kalian, orang-orang yang mencintai lingkungan Orang-orang yang bisa disebut sebagai pejuang lingkungan, itu gak sedikit dari mereka yang dikriminalisasi Remember Pak Daniel dari Karimun Jawa Yang beliau merupakan aktivis lingkungan di daerah Karimun Jawa yang difonis 7 bulan penjara Terus kemudian ada masyarakat adat Ompu Umbak Sialagan Yang mempermasalahkan wilayah adat masyarakat sama konsensi perusahaan di Sumatera Utara Terus belum lagi kalo lu semua inget ya ada 9 petani dari IKN gitu di daerah Kalimantan Timur Yang katanya menghalangi proyek pembangun bandara yang akhirnya dibeloskan juga Terus belum lagi ada puluhan demonstran peserta aksi bela rempang dan segala macem gitu Pokoknya kalo misalnya kita ngomongin soal kriminalisasi pejuang-pejuang lingkungan Itu pasti ada aja beritanya gitu muncul Nah tiba-tiba di tanggal 11 September 2024 ketika gue lagi scroll Twitter Gue menemukan berita dari Tempo.com Ini sebenernya berita di tanggal 10 September ya rilisnya Cuman gue baru baca beritanya besok Yang mengatakan kalo misalkan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan kita KELHK melalui Menterinya Ibu Siti Nurbaya Mengatakan kalo misalnya mereka membuat sebuah aturan dan juga regulasi terbaru Untuk memberikan perlindungan hukum Lewat Kementerian bagi para pejuang lingkungan Nah peraturan ini termuat dalam nomor 10 tahun 2024 yang sudah diundangkan di tanggal 4 September 2024 Yang tentu saja itu menjadi angin segar buat para penggiat dan juga pecinta lingkungan Nah ini tentu saja ya Waktu gue ngeliat berita jadi happy gitu Kayak kemarin-kemarin gue baca banyak banget kan Berita-berita tentang kriminalitas pejuang lingkungan Terus tiba-tiba ada peraturan kayak gini Terus gue mikir kayak wah one step ahead nih Kita bisa seenggaknya punya perlindungan hukum Tapi ketika gue coba research lebih dalam gitu ya Ada pasal 66 undang-undang nomor 32 tahun 2009 sebenernya Tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup Yang mana setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata Jadi sebenernya udah ada di tahun 2009 Tapi tetep aja banyak banget yang kena gitu Banyak banget yang akhirnya kena masalah juga akhirnya dijebloskan ke bui gitu men Dan ya meskipun pada akhirnya kita memiliki kementerian yang seenggaknya dia bakal memberikan perlindungan hukum gitu ya Kita tetep harus berhati-hati dan juga aware Takutnya perlindungan hukum yang emang diberikan nanti juga sama kayak undang-undang yang tadi udah gue sebutkan gitu Gak terlalu kuat yang pada akhirnya para pejuang lingkungan juga kena Jadi nano-nano lah waktu gue baca beritanya Awalnya gue seneng karena ngeliat judulnya terus ketika gue baca berita fullnya Gue mikir kayak hmm Apakah ini dapat membuat sebuah perbedaan Soalnya dulu tuh sebelum ada peraturan menteri yang sekarang gitu ya Ada undang-undang aja di tahun 2009 Yang mana kalau misalnya gue liat secara hirarki Itu kan lebih tinggi gitu ya dibandingin sama peraturan menteri Tapi ya kita apresiasi setinggi-tingginya lah Buat kementerian yang emang udah ngebuat satu langkah yang lebih baik buat para pejuang lingkungan Cuma yang jelas agak sedikit sedih juga Karena ketika gue baca full beritanya Disitu ada pasal 9 dari peraturan menterinya mengatakan Kalau misalkan untuk mendapatkan perlindungan hukum PIEK yang terlibat juga harus membuat permohonan dulu ke menteri lingkungan hidup Jadi belum tentu diberikan perlindungan hukum Karena di pasal 17 juga ada keterangan yang mengatakan Kalau misalkan ternyata menterinya bisa nolak Kalau misalkan ada yang sedang mengajukan Kayak gitu Balik lagi Tadi gue udah bilang nano-nano ketika gue baca beritanya Awalnya gue seneng ngeliat judulnya Terus tiba-tiba gue mikir kayak Ya ini mah sama aja Cuman yang jelas ya balik lagi Kita harus mengapresiasi setiap langkah yang emang dibuat sama pejabat dan juga kementerian yang terkait gitu ya Meskipun Meskipun menterinya bentar lagi juga lengsep Tinggal beberapa bahan lagi Cuman yang jelas gue cuma bisa berharap Semoga nanti di masa pemerintahnya Pak Prabowo Peraturan menterinya masih ada Undang-undangnya masih bisa ditegakkan Jadi para pejuang lingkungan juga bisa buat semakin galak gitu Dalam menjaga kedaulatan lingkungan ataupun alam yang ada di negara kita tercinta Gue juga punya temen sebenernya dari KLHK Gue juga punya temen dari apa namanya NGO ya gitu non-governmental organization yang kebanyakan tuh bergerak di bidang lingkungan gitu Dan mereka bener-bener try hard banget Mereka bener-bener memperjuangkan banget Sampai berdialog sama masyarakat lokal dan segala macem Untuk seenggaknya ini batas-batasan wilayah masyarakat adat ini jangan sampai Jangan sampai kemalingan ataupun kecolongan Entah itu sama warga asing gitu ya atau negara luar Atau bahkan sama negara sendiri Miris coy soalnya Soalnya permasalahan tentang perjuangan lingkungan dan juga alam itu Nggak cuma sebatas cuman profesi Tapi buat kita-kita semua yang pada Akhirnya Mengemban sebuah agama Entah itu agama Islam, Kristen, dan segala macem Remember kemarin waktu di debat Pilpres Caimin sendiri bilang tobat ekologis Yang ternyata plot twistnya Ini gila ini serubat sih Ingat nggak sih waktu debat Pilpres Waktu Caimin bilang tobat ekologis Terus pada ngetawain Dari kubu-kubu manapun gitu Tapi ternyata Waktu Caimin bilang tobat ekologis Itu ngambil referensinya Dari Paus Franciscus Yang baru dateng beberapa hari yang lalu Lintas agama men Tapi diomongin Gila ngeri banget Jadi Nggak cuman profesi doang Tapi buat kita-kita semua yang punya agama Juga penting banget buat menjaga lingkungan Karena pada dasarnya ya kita Orang-orang yang Either bakalan ngebuat kerusakan di bumi Atau Menjaga bumi Tinggal kita pilih saja Tapi balik lagi Nggak akan sesimpel itu Karena sekarang Kalau lo tinggal di bumi Lo pasti mikirin soal Bagaimana caranya lo hidup Gimana cara lo bisa dapet profit Gimana caranya bisnis lo jalan Dan segala macem Kayak gitu Miris Sekali lagi miris Baru aja berita terbaru Gue baca tentang Ada pertambangan ilegal gitu ya Milik China Yang ternyata ada di negara kita Yang sampai Ngebuat lubang 1,6 km Turun ke bawah Terus sebelum lagi Banyak banget berita-berita Tentang Beberapa organisasi masyarakat Yang mencoba untuk Memiliki izin tambang gitu Gila Ya tahun-tahun yang berat Pasti buat para pejuang lingkungan Sama aktivis-aktivis lingkungan gitu Cuma yang jelas Gue cuma bisa berdoa Dan juga berterima kasih Buat orang-orang yang sampai sekarang Masih memperjuangkan lingkungan kita Masih memperjuangkan Kedaulatan negara kita gitu Di bidang Alam dan juga Kehutanan Karena kita sendiri sebenernya gak tau ya Musuhnya itu Jelasnya itu dari siapa Kadang dari negara luar gitu Kadang dari negara kita sendiri gitu Iya gak sih Jadi bukannya so suci Gue bukannya so suci Tapi seenggaknya gue Pengen ngasih awareness aja ke lulu pada sih Kalau misalkan ya kita juga punya kewajiban Untuk seenggaknya Melindungi Apa yang kita punya Di negara kita tercinta Lo gak bisa Main jauh gitu Ke Kalimantan Ke Sumatera Lo tinggalnya di daerah Jawa gitu Gak masalah lu gak harus kesana gitu Lagian ngapain juga ke hutan-hutan gitu Gak ada sinyal Yang mending berisik di media sosial bisa Coba buat Apa namanya Mengembangkan setiap informasi yang lu dapet Soal lingkungan Terus abis itu Spread the awareness dan segala macem Seenggaknya dengan halal kecil aja Lu bisa menyelamatkan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar Ya mungkin meskipun pada akhirnya nanti Semuanya bergantung sama Kebijakan-kebijakan para pejabat ya Tapi seenggaknya Ada contoh juga kok Ketika kita berisik Seenggaknya ada beberapa peraturan yang akhirnya ditarik Kayak kemarin tuh Waktu peringatan darurat Kita juga bisa melakukan itu Kalau misalkan kita ngomongin soal kebijakan Gak cuman soal Memperingati Dewan Perlokan Rakyatanya untuk taat konstitusi Tapi masih banyak lagi Dan itu yang dilakuin sama banyak orang Ingat ada berita juga soal Orang-orang dari Papua yang Pergi ke Jakarta Terus abis itu Melakukan demonstrasi disana Ya kayak gitu lah intinya Jangan sampai mereka berjuang sendiri Karena pada akhirnya Hutan-hutan yang jauh yang gak bisa kita lihat Itu secara tidak langsung melindungi kita Dari fenomena iklim dan juga cuaca yang sangat amat anomali Semakin sedikit hutan yang ada di bumi Semakin sulit orang untuk memprediksi Cuaca kita bakal kayak gimana ke depannya Dan emang ada kecenderungan juga Kalau misalnya negara itu Udah masuk ke dalam fase negara maju Itu justru mereka lebih peduli sama lingkungannya Hutannya makin banyak Pohonnya dan juga makin banyak Jadi intinya segitu aja kuliah singkat Dan segitu berita yang bisa gue simpulkan Semoga dengan adanya niat baik dari kementerian ini Kita bisa melihat bagaimana aktivisnya juga Pejuang lingkungan kita lebih bisa terlindungi secara hukum Kayak gitu Gue cuma bisa ngeberitain Dan gue juga Gue cuma bisa mendoakan Serta meng-support dari hal-hal yang kayak gini Jadi itu aja mungkin deh Gue terima kasih banyak Buat lo semua yang suka sama video ngopi Pada kesempatan yang kayak ini Jangan buat like Dan emang yang belum subscribe Bisa buat subscribe dulu Oke terima kasih banyak Kita ketemu lagi di next video Thank you